Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Pertama dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tanggerang menyatakan sangat setuju pada mosi kita pada pagi hari ini yaitu, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks interkita sekolah dan indeks kejujuran siswa Sebelum saya menyatakan argumen saya pada pagi hari ini saya akan mendefinisikan mosi tersebut Menurut kambus besar bahasa Indonesia, korupsi merupakan tindak penyelewengan dan juga penyelewengan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain Kemudian, teksi merupakan pemilihan untuk memilih yang terbaik Jadi mosi kita pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat penyelewengan dan juga tingkat tindakan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang yang tinggi Pemilihan untuk memilih yang terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks interkita sekolah dan indeks kejujuran siwa Saya sangat setuju pada mosi tersebut Mengapa? Karena sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Hanif Dakiri selaku Menteri Ketenaga Kerjaan mengatakan bahwa Untuk meningkatkan sumber dari manusia yang ada di Indonesia harus dimulai dengan kualitas pendidikannya Apa maksud dari pendidikan? Pendidikan bukan hanya yang ada di sekolah tapi pendidikan moral Satu dari pendidikan moral adalah tindakan kejujuran Tapi sayang sekali saudara-saudara Mari kita lihat fakta yang ada di lapangan Banyak sekali murid yang dengan teganya menyuap universitas tersebut supaya mereka bisa masuk ke universitas tersebut Itu saja sudah mengurangi nilai moral yang ada di tingkat manusia Bagaimana sumber dari manusia Indonesia dapat meningkat Kemudian Yang menunggu Undang-Undang Dasar No. 20 tahun 2003 Pendidikan merupakan usaha sadar untuk meningkatkan potensi diri Nah, dari hal tersebut kita tahu Bahwa tujuan pendidikan itu untuk meningkatkan potensi kita Tapi sayangnya Mereka hanya mempedulikan kualitas universitas tersebut Mereka tidak mempedulikan Bagaimana cikas kualitas universitas tersebut Bagaimana dengan cikal bakal universitas tersebut Mereka pun tidak bisa meningkatkan potensi mereka yang ada di universitas tersebut Kebanyakan dari mereka yang memiliki kemampuan Malah tidak bisa masuk ke universitas yang dapat menunjang potensi mereka Karena mereka dikalkan oleh orang-orang yang memiliki uang yang sangat banyak Atau koneksi yang sangat kuat Itu sangat miris saudara-saudara Salah contohnya seperti yang dilansir dalam Kompas.com Terjadi skandal swap demi masuk universitas yang bergensi Itu melibatkan seorang selebrit yang menyuap universitas untuk memasukkan anaknya Kemudian Menurut Kompas Kompastuntas.com Bahwa ada dua calon mahasiswa di UNILA Yang berbuat curang dalam SNMPTN Mereka pun didiskalifikasi Lihatlah Kenyataan yang ada di lapangan Sungguh miris Anak-anak hanya untuk masuk universitas saja Mereka berani menyuap Mereka berani melakukan kecurangan Bagaimana bisa kita lihat Indonesia sekarang maju Kita hanya melihat Indonesia semakin menurun setiap tahunnya Kemudian Menurut peneliti Transparency International Indonesia Wawan Suyatno Yang mengatakan bahwa Tingkat korupsi Indonesia Meningkat dua poin Sejak tahun lalu Dan Indonesia mendapatkan peringkat keempat Di ASEAN Dalam tingkat korupsi Apakah kita membanggakan? Tidak Itu sangat merugikan Itu sangat hina Itu sangat tidak bermoral Apa maksudnya? Karena banyak sekali tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia Kita tidak bisa diam saja Kita sebagai masyarakat Indonesia Tidak bisa membiarkan kita Masyarakat kita Maka kita akan korupsi Maka dari itu kita harus meningkatkan Sumpah deh manusia meningkatkan pendidikan kita Tapi apa daya? Banyak sekali pihak-pihak yang melakukan kecurangan Untuk hanya sekedar masuk ke universitas Itu sangat tidak baik Saudara-saudara Kemudian menurut M. Naliman Purwanto Potensi itu ada berbagai macam dan bervariasi Apa maksudnya? Jadi potensi itu terbagi-bagi Atas berbagai macam Soalnya dengan yang saya katakan tadi Setiap potensi ada universitasnya sendiri Tapi sayangnya mereka hanya melihat Kualitas universitasnya saja Nama dari universitasnya saja Belum tentu Jurusan yang ada di universitas itu Sesuai dengan potensi murid tersebut Tapi anak-anak yang tidak memiliki uang Tidak bisa masuk ke universitas tersebut Kemudian Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 31 Ayat 1 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Itu memang benar Memang berhak Tapi bentuk mereka mendapatkan pendidikan Kita lihat Banyak sekali orang-orang yang menyuap Universitas untuk supaya mereka masuk Otomatis anak-anak yang tidak punya duit Tidak bisa masuk ke universitas tersebut Mereka pun yang akhirnya Sudah berjuang keras Merasa mereka gagal Dan mereka pun akhirnya Tidak jadi untuk kuliah Gugurlah salah satu dari calon Pendus bangsa yang berkualitas Kemudian Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Pendidikan itu Harus diaksanakan secara demokratis Dan tanpa diskriminatif Tapi apa lihat sekarang Sangat diskriminatif Sangat mencondong kepada orang-orang Yang punya keuangan Dan juga kekuasaan Mereka berarti Tidak teraksana dong Undang-Undang Undang-Undang pun Seperti sekedar formalitas yang ada Sama-sama tidak dianggap Itu pun Dari tindakan-tindakan curang tersebut Munculah para koruptor Ya mereka saja Sudah dari kecil Dari masih murid Mereka sudah melanggar Undang-Undang Apalagi sudah dewasa Korupsi dan polisi Bagaikan jalur lewat saja Bagi mereka Kemudian Sesuai dengan dikatakan oleh Dokter Randes Kasino Hadiwibo Yang mengatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar Tapi kekurangan orang yang jujur Itu ada fakta Karena dilihat Dari zaman sekarang Banyak sekali orang-orang Yang bertindak curang Untuk mendapatkan Universitas yang bagus Jadi Saya sanggungi pada Mosi tersebut Yaitu Di negara-negara Dengan tingkat korupsi tinggi Seleksi penerimaan mahasiswa baru Hanya didasarkan pada Indeks integritas sekolah Dan indeks penjualan siswa Karena dengan hal tersebut Dapat meningkatkan sumber Daya manusia yang ada di Indonesia Sehingga Indonesia Dapat bebas dari korupsi Dan juga meningkatkan Kualitas Indonesia Di mata kancah dunia Mereka Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton